Intro Halo, Assalamualaikum Wr Wb Pertemu lagi dengan Ibu Desi Dawati Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi ekonomi kelas 11 Masih bab pertama yaitu lanjutan mengenai pendapatan nasional Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.1 mengenalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional KD 4.1 mengenalikan hasil perhitungan pendapatan nasional Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran Diharapkan kalian dapat menganalisis metode perhitungan pendapatan nasional Dan dapat menjelaskan konsep pendapatan perkompetensi Pokok pembahasan pada kali ini yaitu mengenai Perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan berkapital Masih ingatkan kalian dengan pengertian pendapatan nasional Pendapatan nasional adalah telah ukur untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara Bagaimana menghitung pendapatan nasional? Ada 3 pendapatan atau 3 metode untuk menghitung pendapatan nasional Yang pertama, pendekatan produksi Perhitungan pendapatan nasional menggunakan metode pendapatan produksi Yaitu dengan menjumlahkan nilai produksi masing-masing sektor ekonomi Atau dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan Yang kedua, pendekatan pengeluaran Pendapatan nasional jika dihitung dengan metode pendekatan pengeluaran Maka perhitungannya dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran Untuk membeli barang dan biasa yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Nah, perhitungan metode ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku ekonomi Masih ingatkah pelaku ekonomi? Yaitu yang pertama, rumah tangga konsumsi Yang kedua, pemerintah Yang ketiga, pengeluaran investasi Dan yang keempat, selisih antara nilai ekspor di korami impor Kalau dijelasnya, nanti akan dijelaskan dalam rumus pendekatan pengeluaran Yang ketiga, pendekatan pendapatan Berdasarkan metode pendapatan Besarnya, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi Yang digunakan dalam menghasilkan barang dan biasa yang diproduksi di suatu negara selama satu tahun Nah, faktor-faktor produksinya apa saja sih dalam pendapatan pendapatan? Yang pertama itu ada upah, kade sewa tanah, bunga modal, dan babak Rumus pendapatan produksi sebagai berikut Y sama dengan K1 x K1 ditambah K2 x K2 dan seterusnya Di mana Y adalah pendapatan nasional K adalah kuantitas atau jumlah Dan P adalah price atau harga Perhatikan contoh soal berikut Diketahui data harga barang dan jumlah yang diproduksi pada negara ABC pada tahun 2019 Dari berikut Nah, ini tabelnya Disajikan nama barang, harga, dan jumlahnya Untuk pendapatan produksi Kita akan menghitung nilai tambahnya Nah, untuk mencari nilai tambahnya Kapas harga Rp6.000 Maka nilai tambahnya adalah Rp6.000 Benang seharga Rp8.000 berarti nilai tambah Rp6.000 ke Rp8.000 Rp6.000 ke Rp8.000 adalah Rp2.000 Kemudian Kain seharga Rp13.000 Nilai tambah Rp8.000 ke Rp13.000 adalah Rp5.000 Kemudian Untuk baju Seharga Rp25.000 Nilai tambahnya adalah Rp12.000 ke Rp25.000 adalah Rp12.000 Nah, setelah kita mengetahui Nilai tambah dari masing-masing barang Langkah selanjutnya adalah Dengan menghitung Rp3.000 Nah, untuk menghitungnya Tadi ya, bukan harganya yang dihitung Tetapi Tanya tambah ini Rp6.000 Rp3.000 adalah Rp18.000.000 Kemudian Untuk penang Rp2.000 x Rp25.000 Rp5.000.000 Untuk baik Rp5.000 x Rp1.500.000 Rp7.500.000 Dan yang terakhir Tadi ya, nilai tambahnya Rp12.000 Dikali Rp1.000 Menjadi Rp12.000.000 Maka, hasil dari Ketika masing-masing barang ini Jumlahkan menjadi Rp42.500.000 Maka, diketahui Pendapatan nasional Menggunakan metode Pendapatan produksi Sebesar Rp42.500.000 Rumus pendekatan pengeluaran Nah, tadi telah dijelaskan ya Bahwa dalam pendekatan pengeluaran Komponen-komponen Yang akan dihitung Yaitu Ada Rumah tangga konsumsi Pemerintah Pengeluaran investasi Dan selisih antara ekspor dan kompor Maka, rumus pendapatan pengeluaran Selagi berikut Y sama dengan C ditambah G Ditambah G Ditambah X Di geram M Gimana? Y itu adalah pendapatan nasional C adalah Pengeluaran konsumsi Y adalah Investasi Atau investment Y adalah Gouvernment Atau pengeluaran pemerintah X itu ekspor Dan M Mumpur Berdasarkan metode pendekatan pendapatan Besar pendapatan nasional Kandil itu dengan menjumlahkan Seluruh pendapatannya Dari faktor-faktor produksi Nah, faktor-faktor produksi Itu meliputi Bumpah Sewa Bunga Dan laba Maka, dihasilkan Rumus pendekatan pendapatan Yang adalah Y sama dengan W Ditambah R Ditambah G Ditambah G Di mana M itu adalah Pendapatan nasional Y itu adalah Wage atau upah R itu Rent atau sewa Y itu Interest atau Bunga modal Dan G adalah Labah usaha Untuk lebih jelasnya Kalian simak Dantang soal berikut Perhatikan data berikut Dalam Meliharaan rupiah Yang diketahui Pendapatan gaji Rp. 5.000 Baga usaha Rp. 7.000 Pengeluaran pemerintah Rp. 15.000 Penguat modal Rp. 3.000 Pendapatan sewa Rp. 4.000 Impor Rp. 5.000 Pengeluaran konsumsi Rp. 13.000 Export Rp. 6.000 Dan Impor Rp. 8.000 Dari data tersebut Hitunglah pendapatan Nasional dengan Pendapatan Pengeluaran Dan Pendapatan Pendapatan Pengeluaran Makanya adalah Kita hitung Berdasarkan Pendapatan Pengeluaran Ini adalah Pengeluaran pemerintah Rp. 15.000 Bolaan X Yang adalah Export Dan I adalah Import Kita masukkan Ke rumus 13.000 Ditambah 8.000 Ditambah Ke orang Beberintah 15.000 Ditambah Export 6.000 Dibangin Per 5.000 Maka hasilnya Adalah Rp. 35.000 Apa Dari data Yang ada Tidak semuanya Dimasukannya Tapi Kalian Analisis Dulu Yang termasuk Kedalam Faktor Faktor Pendapatan Pengeluaran Nah Maka Besarnya Pendapatan Nasional Dengan Pendapatan Pengeluaran Adalah Rp. 73.000 Dalam Milyar Dupiah Maka Rp. 35.000 Untuk Pendekatan Pendapatan Pengeluaran Yang ada Pengeluaran Pengeluaran NG Sama Dengan W Ditambah R Ditambah D Ditambah P Kita Analisis W Itu Adalah Which Itu Adalah Bagi Atau Upah 5.000 R Adalah Sewa 4.000 Kemudian I Adalah Pengah Modal Atau Inggris 2.000 Dan P Adalah Nambah Usaha Oke Kita Sudah Dapet Setelah Itu Masukkan Kedalam Umus Nah 5.000 5.000 Ditambah 4.000 Ditambah 3.000 Yang ditambah Labak 2.000 Hasilnya Adalah 19.000 Maka Besarnya Pendapatan Nasional Dengan Pendapatan Pendapatan Adalah 19.000 NG Oke Sudah Oke Kita ke Materi Selanjutnya Ya Itu Mengenai Pendapatan Terkapita Pengetean Pendapatan Terkapita Adalah Rata-Rata Pendapatan Penduduk Suatu Negara Selama Meliru Tentu Nah Pendapatan Terkapita Ini Adalah Parameter Terkait Tingkat Kesejahteraan Dan Kemakmuran Suatu Negara Jadi Dengan Dihitung Pendapatan Terkapita Kita Mengetahui Tingkat Kesejahteraan Dan Kemakmuran Suatu Negara Berikut Adalah Pendapatan Terkapita Negara Negara Kawasan Asia Tenggara Tahun 1960 Sampai 2018 Kita Lihat Dan Indonesia Berada Pada Urutan Ke 5 Di Antara Kawasan Asia Tenggara Pada Tahun 2018 Pendapatan Terkapita Adalah Sekolah Ukur Kemakmuran Dan tingkat Pembangunan Sebuah Negara Semakin Besar Pendapatan Terkapitanya Semakin Mekmur Negara Tersebut Bagaimanakah Cara Menghitung Pendapatan Terkapita Yang Pendapatan Nasional Dan Jumlah Penduduk Merupakan Dua Hal Yang Saling Mempengaruhi Pendapatan Terkapita Naik Turunnya Pendapatan Nasional Atau Jumlah Penduduk Akan Mengakibatkan Naik Turunnya Pendapatan Pendapatan Pendapatita Maka Hubungan Tiga Digambangkan Sebagai Berikut Dimana TNP Dibagi Jumlah Penduduk Akan Menghasilkan Pendapatan Pendapatan Pendapatita Terkapita Pendapatan Pendapatan TNP Dibagi Jumlah Penduduk Tidak Pendapatan Terkapita Negara Tersebut Semua Dari Yang Keringin Menghitung Pendapatan Terkapita Masukkan Rumus Dibagi Jumlah Penduduk Negara GMP 42.000 miliar dibagi 120 juta jiwa Maka hasilnya 350.000 Negara B GMP 96.000 miliar dibagi 160.000 juta jiwa Maka hasilnya 600.000 Negara C 78.000 miliar 150.000 juta jiwa Hasilnya 520.000 Nah maka urutannya adalah Kita lihat pendapatan per kapita yang paling tinggi adalah Negara B kemudian disesul dengan negara C Dan yang terakhir adalah negara A Maka negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi adalah negara B Sedangkan yang terendah adalah negara A Maka disini kita tahu ya bahwa Tingkat kemakmuran dan kebihteraan negara B itu Lebih tinggi daripada negara lain Sampai disini dulu ya pembelajaran kali ini Terima kasih sudah menyimak materi ini sampai akhir Semoga ini dapat bermanfaat bagi kalian Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh